hai 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 guys wah ada isinya duk hehehe 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 empat hari yang lalu itu kosong ya ini saya mau cek tiba-tiba loh kok ada isinya kebetulan saya pas lewat jadi ya penasaran daripada penasaran saya coba cek lah loh kok ada isinya berarti empat hari yang lalu itu baru buat guys belum bertelur loh ada isinya guys sarang kutilangnya wah mantap ini hehehe gak nyangka ini saya kira kemarin itu sudah hilang ditinggal penghuninya ternyata baru buat kita cek lagi guys hehehe hehehe mantap oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya bagaimana kabarnya baik baik semuanya ya sehat alhamdulillah pada sore hari ini saya yang bolang lagi hehehe ya tadi pertama saya belum salam makanya saya kali ini salam lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi itu eh video pertama tadi saya gak sengaja eh pas ngecek sarang burung kutilang eh ternyata ada isinya padahal empat hari yang lalu itu kosong guys ya memang ya saya tadi cuma iseng ngecek doang kok ada anaknya eh kok ada anaknya ada telurnya jadi ya enggak ada salamnya nah sekarang saya eh ini lanjut lagi bolangnya keliling keliling lagi nih tapi ya alhamdulillah belum ketemu hehehehe belum rezeki guys ini saya lagi mencari guys ini mungkin eh bagaimana ya butuh waktu lah oke guys kita keliling keliling dulu kita cari cari dulu guys wah guys ini saya ketemu pisang yang sudah hampir habis ini di gerokoti burung liar ini mungkin korban burung kutilang ya pisangnya ini ya hehehe loh lihat wah hampir habis guys ini guys nyisain hanya yang bagian bawah saja soalnya masih mentah wah ini juga hampir habis guys dimakan kutilang ini mungkin ya hehehe yuk sisa bagian bawah doang ini yang masih utuh soalnya masih mentah-mentah ini yang mas yang di atas bagian atas sudah sudah habis semua hehehe hehehe guys guys setelah saya keliling keliling tadi ya Alhamdulillah ketemu juga sarang burung guys hehehe hehehe dan ini apa sarang tempatnya itu sangat gokil sekali guys enggak terduga wah langsung saja kita cek ya saya sudah enggak sabar ini isinya apaan ini hehehe mantap nah guys sarangnya ada disitu guys sarang burung kutilang tadi saya lihat induknya tadi ada di atas pohon tempatnya gokil sekali ya loh hehehe disini guys loh wah wow 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 nah guys ini sarangnya di pohon pisang biasanya di bagian tengah di bagian bawah ini di atas guys kita lihat ya wah baru satu guys telurnya baru satu guys telurnya guys ini mungkin tadi mau bertelur ya kita cek lagi guys baru satu guys telurnya mantap semoga saja aman soalnya ini tempatnya beneran sangat terlihat oleh mata manusia apalagi mata predator ini gampang sekali ditemukan ini waduh semoga sejaman guys itu tempatnya guys guys sekitar 20 hari yang lalu ya 20 hari yang lalu mungkin ya saya akan nemu sarang burung cikrok di belakang saya ini di pohon nangka dan isinya itu kedah sih guys waktu itu guys kita lihat guys kita lihat guys wah nah setelah 20 hari berlalu ternyata induknya itu bersarang lagi guys tadi saya pas lewat itu induknya lagi buat sarang terus saya rekam dari jauh selamat menikmati kemudian saya rekam dari dekat ternyata induknya membuat sarang lagi guys di pohon nangka yang belakang ini wah cepet sekali ya padahal 20 hari yang lalu itu baru saya panen anaknya anak gedah sih pada waktu itu saya rekam juga induknya pas meloloh anak gedah sih itu sekarang membuat sarang lagi guys oke guys mari kita lihat sarang kerak basi atau sarang tigrok sekali lagi guys nah ini sarangnya guys ada di atas nah bisa dilihat nampaknya belum jadi ya memang tadi saya rekam itu baru membuat induknya itu oke guys kita lanjut pulang lagi guys oke guys ini mungkin terakhir ya setelah ini mau pulang sudah jam 4 sore lebih ini serang terakhir di atas ini di pohon nangka langsung saja kita panjat guys kita intip sarangnya nah ini pohon nangka yang akan saya panjat guys lumayan tinggi ya setelah di atas saya langsung saja mengecek sarang burung kutilang ini guys tapi ternyata setelah saya cek wah kosong guys wah wah sudah mau pulang dapat zonk gak apa-apalah lanjut pulang setelah itu saya menemukan sebatang pohon bambu yang ada lubang di dalamnya ada 4 lubang guys wah ini adalah lubang pohon pelatuk guys oke guys pulang kita cukup sampai disini aja ya sudah sore mau pulang ini terakhir ini saya nemu batang batang pohon bambu yang ada lubangnya banyak guys lubang pohon pelatuk burung pelatuk tapi saya gak ada isinya saya ketok-ketok gak ada bunyinya jadi ya gak ada isinya padahal lubangnya ada 4 ini loh yaudahlah kita pulang aja sekian dari saya wassalamualaikum oke guys saya sudah sampai di rumah langsung saja saya meloloh burung-burung saya ini guys ini kasian guys kelaparan mereka guys ini yang saya loloh adalah burung putilang emas guys dan ada juga temannya yaitu burung trucukan guys yang harus yang harus di rumah yang harus yang harus Terima kasih telah menonton!